hai 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 hey what's up my bro apa kabar semuanya my bro Oce pake Creek 6 lagi nih Mabro ya. Sebelum Oce belum ngasih tau ke kalian Best Gunsmith untuk Creek 6, kali ini Oce sudah menumbukannya Mabro ya. Sebenernya Oce pake raciknya temen Oce Mabro, temen satu tim itu Matrix ya. Terus Oce cobain, coba bandingin sama punya Oce yang waktu itu Mabro, Oce kasih ke kalian ternyata masih enakan yang anginnya Mabro. Lagian yang pertama itu karena baru release, Oce juga langsung review, langsung buat Gunsmith-nya atau Teachmen-nya. Jadi menurut Oce itu masih acak adu lah ya. Belum fix kalau itu Best Gunsmith dari Oce Mabro. Dan Oce udah ngerasain sekarang ya, Creek 6 itu perlu sekali Red Dot Sight ya, asli. Nggak enak banget yang round side-nya Mabro ya. Oce harap nanti ada keluar skin Epic atau skin Legend, Mythic yang round side-nya itu bener-bener nggak bulet ya. Nggak bulet, oke. Bunya buletannya itu sangat mengganggu sekali Mabro ya. Bisa-bisa abis nembak satu orang ke musuh yang lainnya itu nggak kelihatan Mabro ya. Susah, Oce jujur ngerasain agak sulit pake round side. Kayak jadi Oce pake Red Dot Sight sekarang, oke. Yo, let's go Oce mau ke training mode Mabro. Kita bandingin Gunsmith Oce yang sebelumnya dan yang sekarang ini, oke. Let's go. Yo, let's go Mabro. Udah di training mode. Training mode, training mode. Oce pake skin yang biasa loh ya, default. Ya sebenernya Iron Sight sama aja lah. Skin biasa sama yang epic. Cuman ini Oce pake Red Dot Sight. Dan yang ini Iron Sight, Mabro. Itu ya. Ini Iron Sight-nya. Ah, kurang. Oce lebih suka Red Dot Sight ini Mabro. Ini sangat worth it sih Mabro, Oce. Ya. Kalian lihat sih itu. Oke. Mantap ya. Ini sakit banget sih. Lumayan instan kill banget Mabro pake Krik 6 ini. Oce pun agak kesel ya sama orang yang dagu banget pake Krik 6 ya. Kalau Krik 6 di tangan pro player tuh hebat gila. Gila banget. Tapi sayangnya di turnamen dekat-dekat ini Krik 6 masih di Bennett. Ya mungkin karena Krik 6 ini baru rilis Mabro. Krik 6 ini masih di Bennett. Padahal di luar negeri itu udah pada masker loh. Sayang banget. Misalnya pake Kriknya ini. Ini beda barrel Mabro. Yang di Iron Sight. Apa tanpa Red Dot ini. Yang punya Oce ini pake Krik 6 yang barunya pake Task Force. Ya. Oke. Masa aja Mabro kita main kerengket ya. Menggunakan Guts meter baru Oce. Ya. Krik 6 ini pasti OP banget sih. Harusnya Oce bakal kill banyak Mabro. Yuk. Let's go. Yuk. Yuk Mabro. Kita main di Map Summit nih. Krik 6. Kita review. Mainnya di Map Summit. Harusnya memang besar lah ya. Biar keliatan banget gitu. Tapi gak apa-apa. Kita duelin. Tawunlah senjata-senjata kecil. Ini bro. Asli. Wah, hati-hati lah, Boy. Nah bro. Dimana? Last 1. Kalian tahu dimana? Aku sih enggak tahu ya. langsung mati mobilnya hilang tuh langsung wah keren 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 ini sangat worth it sekali ya sangat worth it mendominasi 36 is the new meta Wah ada sniper Snipernya misi 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 bro misi bro jangan ngalahin jalan gue bro mati tuh orang-orang mana lagi musuhnya wah kosong gimana kira-kira so where's the last one dia cuma dapet satu loh dan itu yang kecil kreik juga mah bro ini membuktikan kreik 6 itu wena gitu loh mantap mah bro gimana lagi musuhnya apa kok harus ngeplan wah dibobong ya disi itu ternyata gak mau cacek dulu loh itu gak apaan ya coba boy ngeras coba boy ngeras ga bisa maser udah kelar pasti ngodibiasa ngendok kok kosong di atas nih wah hahaha kenapa bro eh yes kereksik nih kamu berhoja udah di dalam game dapet map kostal selalu kosal-kostal tengkering tingking mari kita sekitar Brody wajah mau pakai radar hah ada yang bawa bom itu bomnya drop loh wow menurut saya kalah disitu ada guys sakit banget waaay kaget ocak waaay ampun ini worth it banget sih krik sangatlah instant kill ini dia tuh cepet ke aku cuma over speak deh kalau gitu aaah sayang banget uca kena bom padahal udah drop itu tadi jadi sekarang harusnya dua orang itu mati tapi it's okay wang gapapa tapi it's okay tapi it's okay hati hati ya wajah harus lebih berhati hati lagi udah gak besong eh dapet satu lumayan kita puternya kita puternya kita puternya wow disana dia kita ikutin wah it's gone wah it's gone wah it's gone aaah hoki banget dia sayang banget maaf bro sayang banget oce udah pake secara tercurang ya player smd pokoknya mencoba mengikuti saja sih player smd kan pada suka pake beginian sebenernya itu mengganggu loh menurut oce ya nice kena control bisa-bisanya kena control bisa-bisanya kena control bisa-bisanya ini ah elaa snipernya ganggu banget loh ada musimah bro, kok kosong ya sakit sih tuh kan, saya tidak pakai tautness loh itu wow, disana nice, kita menang baru ya hajar aja cuy mau pelu, gue hajar tadi bagian kanannya gak dijagain loh musuhnya jadi oca free to go nice masih sedikit lihat belakang gue bro nice kan, gila gak perlu capek-capek, tapi krik ini op parah sih menurut kalian gimana nih krik 6 ini pakai red dot side sangatlah op tapi lebih op lagi nanti kalau udah keluar skin yang iron setnya tidak menutupi pastinya kita bisa lepas red dot dan red dot bisa di alihin ke misalnya ke laser yang masih seleser kan ada wah itu sih bakal dimantut lagi ya kan, atau kita taruh ke FMJ dan penetrationnya tuh wow juga mau bro nah ini gun speednya, kalian lihat diantaranya coba kayak gun si suppressor tuh, dia nge silence dan recallnya ya dibikin mantep dikit lah verticalnya task force barrel 20% nambahin damage range bullet speed juga classic red dot size lightweight stock buat movement ADS nya ya dan yah lightweight stock itu tidak ngurangin apa-apa tidak seperti skeleton stock blu spreadnya jadi jelek hit flange, horizontal recoil steady stock ya kayaknya waktu itu cip pakai skeleton atau no stock deh apanya jail stock ya diantara itu lah terus fast extended magazine B dia nambahin peluru dan reload time nya lebih cepet disini dia ADS time nya dibikin lama tapi itu nggak terlalu berasa sih waktu di ocak tetap nikil ya maksudnya ya ADS time nya masih lumayan oke namanya juga style travel ya yaudah bro makasih banget udah menonton jangan lupa share video ini ke temen kalian dan jangan lupa subscribe serta aktif lonceng ya terus untuk kalian yang bosen main akun Codem kalian bosen sama skin kalian langsung aja follow instagram ganti akun kalian disana karena disana akunnya tuh skin-skin yang murah daripada kalian harus top up mahal-mahal oke atau kalian yang capek poster yang pengen legendary tapi gak bisa karena terkendala skill kalian atau terkendala waktu kalian yang gak bisa nge-post langsung aja ya kita jokin di instagram at kita jokin titikin oke nyap see you mah bro dadah semuanya yudah dadah semuanya see you next selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati